Ini adalah proses pembuatan lunas kapal, ini adalah kayu bengkere atau bengkarai yang diproses menggunakan senso, nah ini dia ini lektar yang biasa atau ahli senso disini yang biasa membelah si kayu ini dijadikan untuk lunas kapal atau sasis kapal dan untuk pembuatan lunas kapal ini atau sasis kapal ini membutuhkan waktu yang lumayan karena ya bisa kita lihat ini manual pakai senso untuk membelahnya dan pastinya ya ada kesulitan tertentu nah itu dia lektarnya ini setelah dibelah nantinya masih akan dibikin ini lagi ya nantinya akan jadi kotak jadi ini satu kayu dijadikan dua lunas kapal atau dua sasis kapal biasanya satu kayu itu jadi satu tapi ini satu kayu karena ukurannya lumayan besar kita lihat nih kita lihat nih kayu bengkere yang sangat wow sekali ini udah tinggal terbelah setelah itu diposisikan akan dipotong nanti jadi kotak jadi kotak ini udah terbelah nih burung ya ini kebetulan barusan hujan besar tapi ini langsung panas lagi ini sedikit lagi akan nantinya terbelah dan kita butuh bantuan dari forklip yang akan mengangkat kayu ini nah ini forklipnya sudah datang ya nantinya akan diangkat dan otomatis terbelah nantinya ini prosesnya masih sangat panjang mungkin sekitar dua sampai tiga hari lagi nih untuk menjadi lunas jadi wow melengkung wow oh 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 Kita lihat proses pebelahannya Kita lihat proses pebelahannya Ini dia proses pebelahannya Dan akhirnya terbelah Ini dia Jadi dua bagian Dan nantinya akan di Tekan lagi ya Terima kasih telah menonton! Ini disusunkan lagi Atau diposisikan lagi Yang nantinya akan dibelah Menjadi kotak Untuk lunas kapal ini Oke, dan ini dia Terima kasih telah menonton! Nah ini akan diolah lagi Sama letar Yang akan dipotong jadi kotak nantinya Ini dia prosesnya Yang sederang diposisikan Untuk nantinya dibuat lunas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini tinggal di eksekusi lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini dia prosesnya! Terima kasih telah menonton! 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 Kota lunas kapal Masih bersama Lektar Sang Pawang Senso Masih ada satu lagi Ini nantinya Butuh keahlian Khusus untuk membuat Lunas kapal ini Tidak semua orang yang pegang Sengso bisa membuat Lunas kapal Apalagi ini panjangnya 17 meter Kadang bisa Sampai 20 meter lebih Terima kasih Terima kasih telah menonton!